Pihak keluarga korban kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kembali menagih janji kepada Kapolda Jawa Barat, Injen Pol Suntana. Polisi sebelumnya bakal mengungkap pelaku kasus ini pada awal Ramadan, namun hingga kini pelaku tak kunjung ditetapkan. Dikutip dari tribunjabat.id pada Senin 4 April 2022, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, memberikan penjelasan. Seharusnya Kapolda mengumumkan pelaku pembunuhan pada Sabtu 2 April 2022, tepatnya pada awal bulan Ramadan. Pihak keluarga kini menagih janji Kapolda, padahal sebelumnya pelaku kasus ini diungkap pada awal tahun 2022, namun diundur lagi pengungkapan pelaku pada awal Ramadan. Rohman menyayangkan sampai saat ini pelaku juga tak kunjung ditetapkan dan diumumkan ke publik. Ia lantas mengingatkan polisi agar tidak menambah polemik di masyarakat. Menurut penuturannya, Kapolda Suntana sebaiknya tidak memberikan informasi yang masih mengambang dan tidak pasti, apalagi informasi yang memuat angin surga atau menenangkan masyarakat. Rohman menerangkan pihak keluarga sangat berharap agar janji Kapolda Jabar segera dipenuhi, sehingga pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut terungkap. Tak hanya itu, ia mendesak adanya kepastian hukum dalam kasus ini. Hal ini karena kasus Subang sudah berlarut-larut sejak tahun 2021 kemarin. Sebagai pada informasi sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat proses pengungkapan kasus. Kapolda sempat menargetkan pelaku akan terungkap pada awal 2022 atau awal Ramadan. Namun hingga kini pelaku belum juga terungkap. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!